tiga rekrutan baru yang belum dimainkan yakni Kika Linares, Dava Salman, dan Sandi Ferisal. Ketiganya didatangkan musim ini dengan harapan bisa menjadi amunisi baru untuk skuad PSM Makassar mempertahankan gelar juara Liga 1 Indonesia. Jika diakumulasi secara total harga pasaran ketiganya, PSM Makassar harus mengeluarkan bajet mencapai 4 miliar rupiah sebab harga pasaran Kika Linares diangkat 2,17 miliar rupiah, Sandi Ferisal, 1,74 miliar rupiah, dan Dava Salman, 350 juta. Memang persaingan lini belakang PSM Makassar begitu ketat. Pemain yang tampil reguler musim lalu masih menjadi andalan PSM Makassar musim ini seperti Yuran Fernandez, Safrudin Tahar, Yance Sayuri, dan Erwin Gutawa yang belum tergantikan. Dari delapan pertandingan yang dijalani, PSM Makassar sudah kebobolan sebanyak 10 kali. Rapuhnya pertahanan PSM Makassar juga berbanding lurus dengan hasil yang dicapai. PSM Makassar baru membukukan 3 kemenangan, 2 hasil imbang, dan 3 kekalahan.